bahaya diri jaga hati bahaya diri bahaya diri insya Allah selamat dan ini juga repressiko bahwa anaknya gue repressiko sebentar lihat pasalnya saya punya dua buah senter baterai yang kanan dan yang kiri yang kanan ini saya isi baterai baru lampunya baru yang kiri pun baterainya baru lampunya baru yang ini dinyalakan terus yang ini nyala hidup mana kira-kira yang cepat ketus yang mana yang mana nyala hidup yang kedua nyala hidup nyala hidup mana yang lebih cepat ketus ya alhamdulillah request jadi nyala hidup nyala hidup juga ya 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 Bapak dan Ibu, Alhamdulillah hari ini, di selasa waktu yang tersisa di akhir-akhir menjelang tahun-tahun akhir ini, kita diberi kesempatan di antara saudara kita yang sekarang, yang sedang belum menung, waktunya sama, yang mungkin sedang menggeroli pertangganya, waktunya sama, yang sedang bikin hutang, waktunya sama, yang bikin berbadi bapak, waktunya sama, yang dulu di sini untuk ilmu, waktunya sama, tapi insya Allah hasilnya beda. Mudah-mudahan dulu kita nyatakan sama-sama itikaf di inni majlis, kemudahan Allah berkahi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Hari ini berita kajian khusus mengenai bahaya luki, ada bahaya luki, ya, bahagia, bahaya. Sudah kenal saya kan, ya, ini namanya dadah al-guribah, ya, benar. Bahaya luki, ada tiga jenis hati dalam diri manusia. Yang pertama disebut dengan qawbun salim, itu surat as-shu'awah ayat 88-89, suatu waktu nanti tidak ada manfaatnya malun harta benda, walaban ilaman atallahi, diqal bin salim, kecuali yang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Yang kedua, hati yang sakit, atau qawbun madir, fi kulubihin marun fazzadahumullahu marudat, dalam hatinya ada penyakit, dan Allah tambah-tambah penyakitnya. Itu salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Kemudian yang kedua, hati yang mati, yang ketiga, hati yang mati, qawbun mayid, khatamallahu alaqurubihin wa ala samihim wa alaqsulihin bisawatu walahum adzabun azim. Surat Al-Baqarah ayat 7. Bapak boleh dikasih space sedikit, ini agak musulat, mungkin agak, jadi tidak menghadapi yang sedang dulu, mungkin di sebelah ujung sini, sebelah sedang, atau di depan selesai, Pak, kalau disana kasih nanti, kalau ada yang mau, mungkin kelihatan. Maaf, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Kita bahas hari ini tentang qawbun yang sakit, atau qawbun mair. Salah satu cirinya, salah satu bentuk qawbun mair, atau hati yang sakit, atau adalah penyakit dan qi. apa itu dan qi? Dan qi apa? Siri, ada lagi? Siri, ada lagi? Asad, ada lagi? Dan qi itu SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Senang, itu namanya dengki. Sekali lagi SMS. Senang melihat orang lain, susah melihat orang lain senang. Itu dengki. Dengki ini tidak mengenal pangkat jabatan kebedukan seseorang. Orang dengki ini pasti perlu wangin oleh siapa pun. Termasuk kita. Hanya nanti ada beberapa berkarya yang mungkin kita lihat apa penyebabnya dari dengki itu. Silahkan, Bu. Menghadapi ke sini aja. Kalau ke situ kasihan yang nantuk, kelihatlah. Benar ini yang kelayan. Rasulullah s.a.w. mengingatkan, janganlah kalian saling mendengki. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling memperdaya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. That is what we are. Apa ciri dengki? Nah, kalau dalam tubuh ini ada ciri-ciri ini, ada peluang dengki. Satu, cenderung atau senang membicarakan kejalanan orang lain. Bagi seorang pendengki, setiap hal ini selalu diserimuti dengan bayang-bayang kebencian. Dengan berbagai cara, dia berusaha mencari tahu dan memalik air dan kegulangan siap pasal jenisnya berarti. Al-Quran mengingatkan dalam surat Al-Fujurat ayat 12, Ya ayuhaladzina amaluzdari mukasiru minazwan inna ba'la zuri ismu walata jasasu walayata ba'dukum ba'duk ayuhimu ahadukum ayyahu lalak ma'akhihi ma'itang fargalitumu wa'atakullahi minallaha tawarullahi Bagi orang-orang yang beriman jauhilah ke prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Sukakah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Tentu jijik rasanya. Nah ini salah satu bentuk. Kalau kita membicarakan kejalanan orang sama dengan makan daging mayat saudara kita sendiri. Kalau saudara berbicara itu berjamaah ngobrolnya rame-rame berarti kita sedang sama saja rame-rame sedang mengeruni daging mayat saudara kita sudah mati. Makanya mama kalau bapak dan ibu bekerja terus ngomongin orang terus kapan kerjanya? Lagi dulu lihat yang lewat itu lihat dia tuh dia tuh malah itu bawa bapak lihat itu bapak kita tuh mulai dipikirin dia bawa tas balu dipikirin tasnya itu sama ibu-ibu biasanya bisa nyanyi bisa nyongong kan ibu-ibu itu paling senang gitu ya dia bawa tas balu ini tas saya baru kan dari Australia Oh Australia kayak ibu-ibu bapak ya empat tas bau bisa gitu ya tapi dia omongin kadang kita dulu omongin orang apalagi kalau orang yang ditergi itu aduh sebarang ya dia diberi kelebihan oleh Allah maka akhirnya muncul warat raja sesu jangan mencari-cari keserahan orang lain dan dia tentu dulu gitu selalu oh ya kesalahannya kalau kita sudah bergi sama si A pasti beruang lihat wajahnya saja sudah kelihatan masalahnya lihat wajah itu pokoknya si A kelihatan lihat wajahnya kelihatan masalahnya makanya hati-hati ya bu ibu-ibu terutama misalnya kalau lagi belanja di balung dia lagi belanja datang tetangganya bu kemarin keundangan gak undangan dagingnya bau gak lihat dagingnya bau ngomongin daging bau padahal yang diberi terasi habisnya kan dia pikirin terasinya bau gak tapi karena itulah sebuah kegiatan yang luar biasa makanya kalau puternya kalau dimanju misi ilmu lagi luluk ketemu dengan teman lama itu cenderung saja peluang cuma berdoa akhirnya mau berdoa isihan itu dia mana harus yang wah ya sekarang dulu ya ayo ujung-ujung kemana pikiran kita itulah salah satunya peluang bergiat jangan membicarakan kejelekan orang makanya kalau kita sudah melihat orang dari segi kejelekannya biasanya itu begitu ujungnya jadi gibah gibah itu membicarakan kejelekan orang tanpa kehadiran orang itu kalau kehadiran orang itu dijelekan ada kehadirannya maka itu olok-olok namanya tapi kalau orang yang tidak ada itu namanya gibah gibah itu membicarakan kejelekan orang di belakang kemudian yang kedua cenderung tidak senang berdekatan seorang yang genki hatinya cenderung tidak siap berdampingan dengan yang yang genki risah risau dan bahkan benci ketika tutup berdekatan dengannya contoh dia misalnya dekat begitu ada saja masalah ibu-ibu atau bapak misalnya kita punya tetangga kita dengki kita benci sama dia mau keluar kantor tau-tau dia lagi nyamuk di depan aduh nunggu dia masuk ke rumahnya ah lu masuk lihatin lagi di kaca masih juga lu saya mau keluar susah kenapa itulah kegenkian mau dekat dengan dia itu subhanallah mau naik angkot ada dia di dalam gak jadi maaf nunggu yang lain nunggu siapa karena dia ada di dalam gak jadi berdekatan mau ngajian eh situ ngaji gak situ malah oh gitu ya masa mengajari gak jadi ngaji padahal harus sempat ilmu karena ada kebencian tidak hadir ini peluang-peluangnya makanya hati-hati dan masfadah kalau orang sudah diselimuti dengan kebencian aduh subhanallah mau dekat gitu dan tinggin yang ketiga cenderung tidak serang mendengar suara yang berdeki saya ingat cerita ini Pak ini cerita saya pengalaman asli pengalaman pribadi dulu di kampung di kampung saya di rumah di Sukabumi itu rumah saya itu berdekatan di masjid masjid saya itu ajar miktoa itu miktoa dan saya tidak ada satupun yang bersaing dengan saya karena memang yang baru di awal saya dulu karena memahir ketah mau bersaing di mana saya yang peor datang sudah luar saya suatu ketika ternyata terdengar azan yang baru subhanallah itu tetangga saya yang baru datang dia azan subhanallah itu ketika dia ajar teringat terdengar pokoknya tidak suka saya dengan dia akhirnya besoknya saya janjikan saya harus beri saya jawab Pak sudah masuk meskid saya ambil begitu dia datang saya tidak ada tidak ada saya ambil besoknya saya bilang wah besoknya di bersaing dia jam setengah empat sudah hari dibuka ini ini ternyata dia punya sifat yang sama dengan saya itu gregi saya dulu itu ini pengalaman pribadi makanya ceritanya asli dulu di kampung tau dia azan lagi ajar dia ingat minyak diambil saya kan kalau minyak diambil kaget kalau kaget bilangnya apa oh apa gitu dia dengan enaknya azan tapi ujungnya jadi tidak baik asyharatul alai ilah 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 wakar ibu wakar kenapa karena pikiran dia apinya ditarik padahal siapa yang naik ini kalau dikata wakar semua bapak kamu apain yang ada kuasa wakar wakar ibu mampun mana besok pulang ajan saya selalu maafkan saya selalu maafkan sama dia terus subhanallah alhamdulillah dengan izin Allah saya memaafkan apa yang terjadi besoknya mampun tidak ada yang ajan kalau saya ajan dia duki kalau dia ajan saya duki tidak jadi itu padahal bersalah memaafkan seminggu ada yang ajan terdengar ajan kakek-kakek yang sudah sama tuas alhamdulillah alhamdulillah kalau ada orang yang kita benci yang kita dengi suara saranya itu membuat isi telinga membuat tidak nyaman dan itulah ada maka mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari hati yang seperti itu sangat jalan bagi dirinya berusaha nyaman ketika mendengar suara orang yang didugi ketika orang itu membaca Al-Quran dicari kesalahan itu ketika bicara Al-Quran la'udzubillah ilhamdulillah langsung ketawa kan kata saya di bapak memang dia enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa jangan salah itu subhan gara-gara itulah kejadiannya menjadikan kita lupa kepada usul kemudian tidak senang mengucapkan salam ketika bertemu rasul salam mengingatkan usul seram sebarkan salam tapi bagi orang pendengi tidak ada kata sampah dan terucap berikutnya ketika bertemu dengan yang dia nanti kalau bapak sudah berdebi satu dengan yang lain ada usul yang yakin kalau berpapasan cari alasan untuk menengok supaya tidak melihat wajah dia kan gitu kadang-kadang berapa-berapa telepon gitu ya pada dia itu mulai apa-apa supaya ketemu di hadwajahnya nah padahal itu sama-sama saudara kita sama muslim ibu-ibu misalnya ada yang benci karena persaingan pacar misalnya ya maaf misalnya ketika bertambut papasan ambil handphone ibu-ibu 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 padahal ketemu dia gak mau menyapa itulah subhanallah penyakit hati kalau semua orang begitu masyaallah tidak akan terbangun silatulahin diantara kita saya ingat cerita barusan barusan saya jam 10 sampai di tempat pakiran jam 10 pagi saya tidak boleh terlambat ustaz beliau nelfon pas beliau nelfon sebelahnya lagi ada yang konsultasi yang konsultasi lucu pak ustaz saya konsultasi apa bapak saya katanya nikah lagi dengan apa seorang wanita gak ngomong ngomong-ngomongnya kenapa ibunya lagi beraya yang muda lagi beraya itu si bapak gak ngeh ayo si ibunya disitu itu disini tadi itu jadi si bapaknya pas mau bayar si ibunya dari 2 an dibayarinya muda si ibunya kan mendelik mendelik tapi gak ngomong pingsan nahan tepat si ibunya ini enaknya nanya ke saya oh ustaz itu hukumnya gimana hukumnya apa yang pingsan itu katanya ibunya dia pingsan jadi si ibunya itu dibayarin kan si bapak si bapak gak gue sebelahnya itu isinya gitu itu adalah kejadian mungkin sekarang katanya gak mau bertanya kalau itu lewat gak mau bertanya subhanallah gara-gara makanya diantara kita biasanya begitu model-model apa lagi biasanya model tuntan-tuntan kalau gak punya tuntan lupa bayar itu mau nanya nanya itu susah bapak misalnya bapak misalnya pinjem buang seorang belum bayar aduh yakin itu pak mau ketemu itu berat terima telepon berat SMS juga gak dijawab alasannya punya pulsa macu-macu eh ditakjirkan oleh Allah ketemu aduh luar biasa itu apa-apa apa sih itu makanya hati-hati jangan sampai kenegian muncul kemudian bahagia ketika yang didepi yang dideki dapat musibah bagi orang dideki jangankan bagi bahagia dan disesara pun begitu melihat yang didekinya dapat musibah dia sangat bahagia ceritanya ada dua orang pengguna dia pergi ke hutan di hutan itu ternyata nyasar sampai di hutan ternyata ketemu oleh pengawal kerajaan yang kerajaan itu kanibal pemakan manusia suatu ketika ditapak pengguna ini dibawa ke raja dua raja saya menemukan dua orang ini kata raja wah ayo diri saya siapkan hidangan buat yang ini buat pagi dan yang ini buat sore pemuda ini kakek bukan pemuda lah ya orang ini lah gitu dia bilang Tuhan raja saya punya anak istri Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk hidup nah kalau begitu kata raja kamu boleh diberi kesempatan hidup tapi carikan makanan yang belum pernah saya makan kata raja kepada orang ini orang ini bingung Tuhan raja saya gak tau tempat ini makanya saya nyasar saya tidak berhenti pokoknya secepatnya kamu kembali akhirnya yang satu si A lari ke kiri si B lari ke kanan tak mau berserang lari kiri dia datang bawa nenas ke menasak nenas Tuhan raja wah ingin makan Tuhan pada kali Tuhan belum memakannya ini kata Tuhan raja itu mana-mana saya tau buka baju dia buka baju gosok tubuhnya dia gosok tubuhnya sama anak menjerit jadi tanda tua dibosok lagi menjerit makin keras pas gosokan ketiga dia tertawa terbahak-bahak kenapa? karena dia lihat temannya yang satu datang bawa duke dia mikir dengan nanas saja begitu sah apa lagi dengan duke dia padahal lagi teraniaya lihat setaranya bawa duke dia terbawa apa-apa terbahak-bahak raja kaget ternyata raja kaget sebentar kenapa? tertawa juga teraja karena lihat orang yang datang Tuhan raja ini dure Tuhan waduh nanas ada begitu sah ini orang mendeki janganlah dia lebih bahagia dia lebih dalam kesulitan lihat tetanggan saudaranya yang dia degi itu dalam keadaan lebih banyak musibahnya dia bahagia nama subila anggap sajalah bapak kecepi pintu tanah begitu lihat tetangganya misalnya lehernya ketibaan gemok lebih parah lebih sampe begitu dia ketawa musibillah saya ingin ceritain apa-apa tiga orang yang nyasar itu ke laut mantan botol ini ceritain kan ceritain ini bagus boleh dicintakan saya kasih lupa tapi ini cerita bagus yang satu bilang gak memafak saya menjadi orang kaya kembalikan saya katanya ke tempat saya biar saya jadi orang kaya putih luar yang orang inggris saya dari inggris katanya saya ingin kembali ke tempat saya yang terakhir orang indonesia ditanya kamu dari mana saya dari indonesia Tuhan kamu mau minta apa orang-orang sudah pada kaya dia bilang disini sepi Tuhan saya minta dikembalikan yang dua dibalikin acau dan itu lagi enak di rumahnya dibalikin disini sepi katanya saya kesepian kamu kembalikan yang dua dibalikin gue itu ya Allah itulah kebencian tidak melihat kebahagiaan orang tidak begitu maka bagaimana dibalikin sekalian jadilah bagaimana ketika kita itu diberi oleh ototujian salah satunya bagaimana bisa merasakan iman orang lain yang ketika orang mendapatkan iman dan mendapat merasakan penderitaan oleh lain ketika orang lain dapat penderitaan jadi disini aku lutar ya kantor itu peluang keginya tinggi kalau kantor itu walaupun kantor itu maaf ya yang ini mau mutasi yang ini senyum-senyum mutasi ya memang ada masalah dengan mutasi saudara mutasi mau setuju gak setuju 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 lah tidak tidak juga tetap mutasi ya jelas mutasi itu itu bagian dari sekitar Allah untuk melatih ketungusan kita dan beribadah kepada Allah karena orang mutasi tidak yakin Allah menyakitkan jadi itu mutasi gak usah panik saya punya teman orang binjah sekolik waktu 3 tahun lalu di terporo saya kan saya gak mau mutasi katanya Pak Kapoor sudah piti surat saya mutasi itu ilyan dia bilang memang ini kenapa saya gak mau tolong aku akan dengan santri-santri terus saya kirim duitnya katanya supaya santri baca yasinan katanya 40 orang kata puluh saya katanya kalau di yasinan 40 gak jadi seputasi saya gak laksanakan itu itu dia bilang terporo lagi seminggu kurian kenapa saya udah didoain muslimitasi juga saya bilang siapa didoain gue nyanyi juga doain pulang 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 usahakanlah jangan ada doa lagi kata kenapa saya lebih senang disini dapet mobil lima rumah dimas wah disini lebih nyaman setelan aman gitu supaya sampai sekarang yang temennya jatuh di kaimana itu jatuh di kaimana itu jatuh di kaimana itu istrinya naik pesawat jatuh dan saya pernah diundang ke sana keirian dan turun-turun ke pesawatnya karena gini pesawat ya lalu lagi kehalin ya dalam 12 jam dari halin kehalin gitu ya ya lalu lagi 12 jam alhamdulillah itu berkah kalau pertama kali jatuh di pesawat itu dua orang yang sudah membalik tepat gitu ya bisa turun ke pesawat pernah turun balik balik sampai udah panik semua wah saya terus saya udah lupa itu pada siapa-siapa itu ya mungkin itu anak itu ya jangan dia untuk cuma ya tapi kalau kalau dari misri lupa biasanya gitu kalau bapak-bapak kan kalau lihat anak orang ingat anak sendiri ketika lihat isi orang lupa sendiri kan begitu kalau lagi pesawat bayang begitu ya Allah saya tanya ke pilotnya bapak boleh kasih terbuka istri saya oh enggak pak ini on aplikasi itu enggak bukannya terus gini gimana aditakan kepal lupa ke atas tutur ini apa ibu bukannya kan ini bapak santai aja santai saya saya balik sedip pak tau turun lagi kehalim pernah gitu karena polisi ini 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 halim ya itu temen saya polisi itu oh kan nyampe dulu kita kembali lagi kehalim gitu luar biasa saya memang dikikit ya makanya nanti bapak kalau mau kesana kasih tau dulu saya saya ikut gitu ya barangkali nanti balik lagi kehalim baru-barang gitu luar biasa apa penyebab dengki ini tahu penyebab ibu kenapa bisa dengki dengan tetanggan ini boleh masuk masuk asian mampir itu nanti masa mewaknya cuma setelah ya kan kelihatan masuk sih mbak eh malah masuk mbak nah gitu ya beri kesempatan yang lain kan sebentar lagi gue maaf ya nama ya suruh dia luar bucuk ini wajah-wajahnya wajah-wajah THR gitu wajah-wajah ribu wajah-wajah ini apa yang belum dapat tiket itu kok aja kalau begini semua ini ngutong tiket keretanya masih ngomong ya tapi kan kalau terkonsen selalu dijamin ya ada bisa konsen di tapi giliran maaf kan buat kita maaf kita saja senyum aja alhamdulillah ya tidak senyum juga tersepengar kebagihan ya apa penyebabnya yang pertama kesodong kelebihan apapun yang kita miliki harta pangkat kebidukan anak pintar dan semua itu akan menjadikan peluang kelebihan kenapa karena kalau sudah jadi kesodongan itu akan berubah satu manat kelebihan makanya wajah kalau di kampung itu ada bordeng tetangga yang copot karena lihat tetangganya sering tetangga ini dapat mobil dong atau tipi dong gitu buka buat teknik sampai comot kalau lihat tetangga itu padahal itulah kehidupan biasanya pangkat jabatan gerundukan semakin tinggi pangkat jabatan gerundukan hati-hatiannya dia untuk komunikasi ke level bawahnya itu sangat tinggi sehingga perbuang neki akan muncul gitu makanya saya titip aja kepada siapapun yang beri aman oleh orang jabatan pangkat gerundukan tetap bersinergi karena itu akan menjadi luang dengi dan kalau orang yang di bawah kita itu berdoa aduh itu mengkacau pangkat jabatan akan aman standar kalau 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 yang lebih aman dan di dekat alhamdulillah yang itu main sampai sampai sel makan kolor asin enak 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 ketika kita ngasur anak, coba liat tuh liat anak saya bu, bukan anak saya bu rumah anak saya bu, anak saya bu anak saya bu, anak saya bu anak saya bu, semua itu mulai lah muncul dari situ, sifat-sifat itu akan menjadikan satu nilai dimana satu dinamik lain saling menunjukkan kebolehannya kelebihannya, ujung-ujungnya jadi sombong dan kesombongan itulah sih ternyata menghadirkan kenentian, dulu waktu kita punya motor jelek pak dulu gitu ya, kadang-kadang keundangan ada parkirnya juga di belakang, di semak-semak nama itu udah buat motor jelek nama itu ya ke pasar pak nanya pak, motornya di mana pak? sana, dimana? sana sana, memang di semak-semak begitu motornya baru mobilnya baru, kalau mau turun aja mau mau turun banyaknya maaf mas, ada parkir buat saya mas karena parkir begitu luas tapi ini kelihatannya dari petang-petang jadi ini hati-hati nih karena memang masalah karta itu lebih cepat itu peluang untuk sombongin siapa saja? si cantik, si kanteng lebih mudah misalnya apa adanya? wajah terbatas mau sombongin atau hartanya terbatas kata nabi orang yang kaya sombong wajah, kalau orang miskin sombong apa yang sombongin? saya miskin loh, saya miskin gak lucu orang kaya pamer wajah kayak ibu-ibu dipondong indah pakai gelang panjang musuh gini siapa yang mau tanya? ada wajah meskipun kaleng kita gak tau mas atau kaleng tapi orang miskin gak punya apa-apa sombong gak lucu makanya itu diantara kita hati-hati ketika Allah tambah nikmatnya ketika Allah tambah pendukannya jangan sampai kedudukan itu mencerakakan kita karena sombongan kita hati-hati tuh aduh ini pak saya kadang-kadangnya jadi ustad segini pun saya pernah diundang ke Bluitu pak Bluitu datang dulu dari pesawat ternyata penyebut tuh pakai tulisan ustad dadah perluluh jadi dia, aduh bener gue saya dia dong, kan gak pakai kokoh yang gak pakai kaos, gak pakai kaos pak gak pakai kokoh begini kan, lumayan teringat ya, begitu jadi kaos terus saya nak komen udah habis lupa ternyata 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 dia bilang ternyata 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 tapi ternyata pesawatnya sama aja dengan usai tau aja ternyata ternyata mundur Udah, gue gitu saya kesempatan puji dia itu, Ustaz, 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 Ustaz. Wadah Bupati ketemu, pakeknya itu ketemu saya, karena Bupati kan udah kenal saya, dia pun juga belum kenal, kalau dikasih fotonya, gitu kan, gitu kan, nah itu kan enggak, gitu. Ya itulah keinginan. Kadang-kadang, ya, ada saja keinginan kita dipuji, dihormati, tapi hati-hati, ketika orang memuji kita, berarti Allah sedang menutupi air dari kekurangan kita. Banyak orang yang jatuh karena keijian, dan banyak orang mulia karena menghinaan. Maka kalau bapak dan ibu, bukan juga jadi menghinaan. Halo, siapa mau hina saya? Halo, bukan. Tapi ketika kita dihina, berarti kita kesempatan untuk introspeksi ini. Itu aja sebetulnya. Kemudian, ini kemarin sudah disampaikan ya, pipa uya. Udah ya? Belum. Belum. Kalau belum, kita balik lagi. Terpikir punah. Pasal punah dulu ya? Oh, itu mau ketemu sekarang ya? Iya, iya, iya. Wajah THL itu ya? Jadi, kalau kita punya pipa u, diisi air, air di depan kita disedot, ujungnya naik turun. Di pipa u ini, Pak. Turun. Turun naik? Turun. Kalau di tiuk? Naik. Disedot? Turun. Turun, di tiuk? Naik. Itu lagi kita. Kalau kita mengangkat, saya, saya, turun, brother. Tapi kalau semakin setelar, semakin rendah, semakin naik. Itu punya empat. Kalau bapak dan ibu diberi kesempatan oleh Allah, memiliki sesuatu kehubungan kebihar dunia, apakah juga menurutkan, kemudian merasa, saya, turun. Terpikir. Jawaban dan saudara langsung, mungkin orang menghormati. Tapi di belakang orang bisa ngomong, bisa nyemoh, bisa membicarakan kejarakan kita. Kenapa? Karena itu lagi. Merasa saya. Makanya ini rumusnya. Kalau rumus itu dipakai, ya, gini. Semakin mengangkat ini, semakin turun. Nilai kemuliaan di sisi Allah, bahkan pandangan orang kepada kita. Semakin turun. Tapi semakin merendah, ilmu pagi semakin naik. Itu keinginan, Pak. Ini kuncinya rumusnya di Pak U. Makanya, subhanallah, Pak U. Rumus ini sebenarnya bagi kita tuh, aduh, kekadangnya, keujian salat berat. Maka mudah-mudahan itu bisa memasarkan, Pak. Yang kedua, merasa tersakiti. Siapa yang merasa tersakiti? Contoh, Pak, misalnya. Pak Senarika? Ya, mana? Ya boleh. Baik, kan? Sudah. Yang sebelahnya? Sudah? Belum. Pernah punya pacar dulu? Gak ini nanya. Boleh kan, bayar? Oh, boleh. Kenapa, Mas? Ya, boleh. Selalu pertanyaan-pertanyaan. Maaf, Pak, enggak jadi Pak Sen nanya sebelah aja. Udah nikah dulu? Udah. Pernah dulu putus dengan pacar seluruh? Belum, Pak. Lu pernah? Ya. Berarti tak laku ya? Tak laku. Contoh, misalnya, si A sama si B. Mau nikah nih? Udah pacaran, maaf kan. Memang nggak bisa, tidak mau nak pacar. Tapi dalam polisi ini sudah saling mau minah. Sudah ya? Begitu, hal pernikahan sudah ditutupkan, undangan sudah disempat. Tahu-tahu? Si B ini, yang laki-laki memutuskan. Kira-kira kecewa, sakit hati nggak? Perubahan. Sakit hati. Yang namanya sakit hati itu kan akumulasi. Dia sampai ibu-ibunya marah. Duh, muas subhanallah. Sampai begitu. Beropul, sebagainya. Akhirnya, awas ya. Hati-hati. Kalau tak tunggu dengan tua, kayaknya dia. Ibu nggak hidup, kalau kamu mau. Terus begitu. Kenapa ini sakit hati? Dari situlah akan muncul kenentian. Saling membicarakan kejelekannya. Salingin terus begitu. Kenapa? Gara-gara itu tadi. Kalau dia sih yang seperti itu, karena merasa tersakiti, akhirnya dia saling menyakiti pada hujimnya. Dan itu tidak akan berakhir, kecuali dengan kematian. Maka itu, sadarilah bahwa jodoh, itu aturannya dari Allah. Wasah, tak terhusai Allah, wakil laku. Boleh jadi apa yang kita sakit, itu baik untuk Allah. Makanya, saya sampaikan, kalau saudara berdoa, jangan menitek kepada Allah. Ini mah doa menitek. Misalnya, kita pengen, misalnya, kasih kita namanya Nina. Misalnya. Ya Allah, saya pokoknya minta Nina seluruh istri saya. Kalau bukan dia, Ya Allah, saya nggak jadi nikah. Nah, itu tau-tau, Nina dirikahin orang. Nggak jadi kita nikah. Waduh, itu error itu. Makanya, harusnya rumahnya, Ya Allah, seandainya Nina ini, adalah calon istriku yang terbaik di sisimu, yang sesuai dengan harapanku, dan keluarga menjadi jalan kebaikan rambut matangaku, mudahkan jalannya untuk menikahinya, Ya Allah. Kalau pun tidak, berikan jalan untuk menjauhinya dengan rahmat dan kasih sayang. Aman. Ya mas, kebanyakan aku mau, Ya Allah. Saya kan beberapa pembahan untuknya. Kalau saya ganti-ganti-ganti bagaimana, Ya Allah. Mereka mau, baru seorang tetangga, salah satu, yang pembahan-pembahan sekarang. Itu. Halo. Makanya jangan menyalahkan yang di atas. Sekali-kali jangan jalan yang di atas. Bahaya. Ya. Saya ingin cerita sih, emang ada namanya Udin di sini gak? Bejolah, Bejolah. Si Bejolah itu disuruh, emangnya ngambil maka. Mereka dia ke pokok. Ketiduran di pokok maka itu. Tau-tau di bawah itu, ada serang pemuda, serang pemudi bertengkar. Si pemudi ngomong, Hei, kau takut cowok, saya sudah nambil sekarang. Ada si pemuda. Habis kan? Saya ngomong takut cowok. Terus gimana tuh, ini saya hampir begini. Ya sudah, saya serang itu yang di atas. Si Bejolah mau, enak aja. Buat coi bisa lahir. Makanya jangan sekali-kali ngomong yang di atas, nanti cicak marah, tokek marah, bilang, serahkan semua kepada yang maha puasa. Itu lebih penting. Atau, kepada Allah s.w.t. Maka begitu, ini harap. Maka orang yang tersakiti itu, biasanya itu contoh, biasanya ada yang seperti itu, hati-hati beruang denginya tinggi, maka lebih banyak saling memaafkan saja. Bener begitu. Alhamdulillah. Ya. Saya sih dulu tidak punya pajak, tapi saya pernah ditaksir begitu. Sebetulnya itu ada agak diri sedikit. Saya pernah naksir ketidian. Naksir isinya seorang direk, anaknya seorang direktur, KTP. Di sekomong itu. Ketinian naksirnya. Udah jelas saya SPP aja waktu itu. Nungga. Saya naksirnya kepada itu, anak direktur. Bener itu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi saudara, ya dengan ibunya dan bapaknya. Kayak orang tua sendiri. Tapi tetap tidak kayak sesendiri. Akhirnya dikasih luat. Asalnya masih begini ya Allah. Kenapa kau bisa baik aku ya Allah? Apa salahnya enggak boleh orang miskin, naksir orang kaya? Aku begitu. Bener itu kekuasa itu begitu. Tahu-tahu dapetlah izin saya sekarang. Coba lalu punya anak lima. Ternyata lebih baik. Coba kalau dengan dia. Lu kan kelima. Kan begitu. Begitu. Begitu lah. Masih jangan tersakiti. Kalau gak sakiti mas saya mau maafkan saja. Tapi gimana pak undangan sudah tersebar. Biarin saya nanti juga pada datang sendiri. Pindah aja. Itu apa. Dibrogin gitu ya. Untuk pindah alamat. Kenapa? Dibundur. Dibundur boleh gitu ya. Atau pindah alamat gitu ya. Dibundur. Kadang-kadang banyak yang terjadi begitu. Dan saya banyak yang memang konsultasi begitu. Yang ketiga persaingan. Dibundur. 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 Banyak kalau yang kerja dengan terganggu. Tapi nanti saya kasih waktu sedikit ya. Penyebab munculnya kedenggian bisa tipun karena persaingan. Baik berupa persaingan usaha, kerja, kerundukan, dan lain-lain. Biasanya persaingan itu satu-lain. Contoh tukang beca dengan tukang beca. Angkot dengan angkot. Bis dengan bis. Karyawan dengan karyawan. Manager dengan manajer. Itu persaingan satu level. Gak pernah ada tukang beca. Gak pernah ada tukang beca. Bis nggak pernah ada. Atau tukang beca. Pemajar kamu kebanyakan. Dibundur. Gak pernah. Iya. Tukang beca. Beca lagi. Angkot dengan angkot. Tukang beca. Tukang beca. Tukang beca berhuru kusaka kepada siapapapun. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan, Jangan jрал berhuru kusaka dan yang menyebabkan orang lain berhuru kusaka. Kita berhuru kusaka kalau orang itu tidak boleh. Dan menyebabkan orang lain berhuru kusaka tidak boleh. misalnya bapak ada misalnya tenang aja masuk ke apa disitu sebelahnya dua ada jaringan seseorang lagi ngobrol gitu ya lalu sampai lewat eh maaf pak mulai kan kesempatan itu lihat disitu udah mulai ya kemarin sekarang kamu dilip berdua sekarang kamu disitu berdua nah itu tuh yang dulu orang berusaha kepada kita padahal mungkin dilip kebetulan gitu ya disitu kebetulan sekarang disengaja gitu ya di rumah ayam nih ayam gitu ya dan si rokok gitu ya jadi memang kesempatan gitu akhirnya orang berusaha kepada kita karena orang berusaha itulah menyebabkan nanti peluang-peluang munculnya kebencian seseorang sahabat-sahabat ini memang terakhir yang ingin memimpin ya tinggal itu saja jadi mohon maaf kalau ini waktu saya sebetulnya ingin memiliki dan bawa-bawa kan bekerja kalau saya masih apa-apa karena saya masih nunggu istri pak insyaallah saya nanti jauh tempat di alians itu sebelah buka sahabatnya disana alians saya alhamdulillah pak satu rumah tadi ini buka baru-baru lagi di rumah nah sisanya perbaikan gizi ya apa-apa semuanya disini ya alhamdulillah perbaikan gizi gitu ya mungkin ada pertanyaan gitu boleh ya dari Dunggi ini saudara Dunggi saya mulai bertanya silahkan boleh bertanya silahkan boleh bertanya silahkan boleh bertanya kalau ilmu hati itu begini saya mau maaf kalau penjelasannya nggak terlalu sempat karena memang saya lihat-lihat jam terus karena pesan-pesan pokoknya jauh lebih dari jam 1 saya mendalui kan alhamdulillah harusnya yang lihatnya bagian auto nya gua ini mumpas ya tadi ya tapi sekarang kan kita ingat itu ya sekarang boleh bertanya kalau pun tidak dilayakan sms saja boleh ya saya terima sms dulu smsnya nomor saya tidak dikasih dari saya komsel tapi saya bilang bukan salah nomornya ini mah rahasianya silahkan sms di nomor itu misalnya saya balas dengan sesuai dengan 50 pulsa yang tersedia gitu ya 0812 10 9 45 678 makanya saya kalau lihat wajah Pak Yari ingat nomor saya itu dulu waktu jam beli oh saya dikasih nomor ini gratis Pak gratis terusan aja yang tau bayaran tuh bayaran ke kantor terima kasih Pak jadi yang manfaat tuh nomor itu sampai tiap hari saya tidur susah kenapa ya balesnya habis itu ya tapi kalau kursa nya apa tidak tertia ya saya tolak begitu demikian Bapak dan Ibu mungkin suatu waktu boleh kita dilanjutkan ya karena ada beberapa hal saya terakhir berkaitan kerja tidak usah dibahas bagaimana cara mengatasi kenertian satu menganggap saudara yang kedua jangan melihat kekurangan diri kepada siapapun tapi lihat kekelebihan kemudian yang ketiga tempatkan diri kita menjadi kebahagiaan daripada kesuksesan orang lain jadi kalau ada orang sukses merasalah kita menjadi kebahagiaan daripada kesuksesan kemudian tempatkan diri kita dalam orang-orang itu ketika orang lain dalam musibah sebagai orang lain kemudian yang terakhir adalah doakan berdoakan untuk kemajuan saudara kita dan berusaha untuk tidak pernah mendoakan bukan karena sesungguhnya setiap tuanya yang kita ucapkan sama dengan menoakan diri kita maka apabila kita menoakan kebaikan maka mudah-mudahan Allah SWT memberi kebaikan kepada kita insya Allah demikian bapak dan ibu dan sekalian yang terakhir ikut berbahagia soal-soal-soal menyampaikan al-muslim wa'al-muslim kalunyan al-muslim wa'al-muslim rajasari wahid muslim dan muslim itu bagikan satu bangunan kemudian muslim dan muslim itu bagikan satu badan saling merasakan sedikit baik jadi kalau bapak ketika menyakiti orang lain anggapkan itu menyakiti diri sendiri jadi ketika kita orang lain merasa sakit kita merasakan sakit itulah sebetulnya yang akan menghindarkan kita daripada perhentian diantara kita insya Allah demikian oke terima kasih Tuhan barusan ada request request itu untuk jamaah yang berjamaah KDW TKOMSEL nanti ada informasi dari Serikat Pekerja TKOMSEL yang mungkin yang barang yang keluar disini untuk KDW TKOMSEL muslim waktu itu mungkin Tuhan untuk melutup dan ke kesimpulan boleh ya terima kasih Tuhan kesimpulannya yang pertama isi waktu dengan yang bermanfaat kalau seadanya kita tadi saya seberikan membicarakan kegilaikan orang berpikir sesuatu dengan ketika orang itu tidak bermanfaat maka bagi orang yang sedang bekerja konservasi bekerja jangan sampai terobsesi untuk tertarik membicarakan ketika orang sehingga waktu kita habis berikan kesempatan waktu kita putus yang rumah matis waktu yang rumah apalagi bulan Ramadan yang tinggal sisanya hanya 11 hari ini bagian daripada perjalanan yang subhanallah setelah bulan Ramadan ini tidak ada lipat jalan pahal dia kecuali bulan ini maka kalau memang ada yang ini yang ditikap ketika malam ketika ya meskipun yang sebentar ketika jangan pulang ke rumah gitu tuh nah apa Mbak sekarang dia belum nikah senyum-senyum dia belum ya teman gitu ya tiap aja foto apa kabar gitu ya kepada ibadah selain mohon ma'am pada selain kekurangan mohon ma'am dan Allah mempertemukan kembali dalam rahmat dan kasih sayangnya insya Allah kita sama-sama bersenangkan ibadah dalam hal ini menjaga diri wa'ala subhanahu wa'ala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ma'am ya ya terima kasih yana salat hir Allah ena satu buong 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 selamat menikmati